Peserta ini ada wayang dan bukan melakukan pertunjukan wayang, tapi malah bermain sepak bola. Wah, ini unik sekali ya. Semua memang ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Olahraga Nasional yang jatuh tanggal 9 September lalu, Tom. Betul, Cita. Dan meski kesulitan, para peserta tetap semangat mengikuti acara ini. Ada bala kurawa, hanuman, gadot kaca, dan pandawa lima. Tapi ini bukan pertunjukan wayang orang. Ini merupakan ajang sepak bola wayang di desa Sumber Mulia Bantul, Yogyakarta. Acara digelar peringati Hari Olahraga Nasional Haornas yang jatuh 9 September lalu. Atraksi gratis ini menyedot ratusan penonton. Jerakan kaku akibat keberatan kostum juga menjadi tontonan lucu. Sepak bolanya pun tak biasa. Saat bermain bola, peserta diwajibkan menari. Tarian yang disajikan pun disesuaikan dengan kostum tokonya. Meski kesulitan, para peserta tetap semangat bermain bola. Cukup lumayan seru. Agak kesulitan dan biasa pakai kostum biasa ini. Kali ini menggunakan kostum reok atau wayang orang. Apa panas gitu? Ya lumayan panas ini Pak. Tapi sudah lumayan karena ada terpahnya di atasnya. Lumayan sulit kalau aku sobat bola tadi tapi. Karena udah ada senang, udah tiba-tiba rasa capek. Memperingati Haornas sekaligus mengestarikan budaya, itulah tujuan acara ini. Di acara ini juga digelar pertunjukan tari wayang orang dengan cerita perebutan kekuasaan antara bala kurawa, kera, dan pendawa lima. Acara yang baru pertama kali digelar ini menjadi tontonan menarik bagi warga. Bagusnya seperti apa, Bu? Bagusnya itu seperti apa? Dukan aneh tambah, kalau susah muda beda-beda pakai senang kosong. Ini kayak senang bayang. Kan berada, ya kan? Cuma sih. Kegiatan ini diadakan dari minggu hingga senin 15 September. Dengan kegiatan ini diharapkan warga menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, kepersamaan, serta tetap mencintai budaya bangsa. Selamat lestioro melaporkan untuk NET.